Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Selasa 20 Februari 2024. Berita pertama anak artis Vincent Rompis terseret sebagai pelaku perundungan bersama teman-temannya. Selanjutnya KPU buka suara terkait banyak data salah dalam sistem Sirekap. Polisi mengungkap kasus perundungan yang diduga dilakukan segerombolan siswa SMA Binus BSD Serpong. Aksi perundungan tersebut menjadi sorotan hingga viral di media sosial X. Dalam video yang beredar, korban mengalami perundungan dicekik hingga dipukul. Para pelaku melakukan aksi perundungan di sebuah warung dekat SMA Binus BSD. Orang tua korban langsung melaporkan tindakan perundungan tersebut ke Pores Tanggerang Selatan. Unit perlindungan perempuan dan anak Pores Tanggerang Selatan menjelaskan telah memeriksa korban dan sejumlah saksi. Hasilnya diduga aksi perundungan dilakukan lebih dari satu orang. Salah satu pelaku merupakan anak artis Vincent Rompis berinisial FLR. Harisuhendra, selaku PR Binus School, membenarkan bahwa anak Vincent ada di salah satu pelaku perundungan tersebut. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Usai memeriksa tempat kejadian perkara. Sementara korban dikabarkan masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Berita selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum mengakui banyak data salah input dalam aplikasi Sirekap. KPU juga memastikan terus berupaya memperbaiki data tersebut. Dalam penjelasannya, Komisioner KPU BTI Epsilon mengungkapkan sebanyak 1.223 dari total 820 ribu lebih TPS Indonesia masih tidak sesuai dalam Sirekap persenin kemarin. Selain itu, KPU menjelaskan bahwa petugas KPPS tidak dapat mengoreksi data pilpres yang terbaca salah oleh aplikasi Sirekap. Koreksi di Sirekap hanya dapat dilakukan oleh KPU. Untuk perolehan suara pilpres, memang KPPS hanya dapat memberikan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai terhadap hasil pembacaan Sirekap. KPPS untuk presiden dan oke presiden tidak dapat melakukan koreksi. Nanti ketua akan menjelaskan. Koreksi terhadap data yang tidak sesuai, kalau terjadi ketidaksesuaian, itu sistem dapat membacanya. Dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota melalui mekanisme Sirekap web. Karena ada flag, ada penanda ketika KPPS menyatakan tidak sesuai, secara sistem itu kebaca dan akan diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota. Melalui flagnya, melalui Sirekap web. Ini untuk fitur presiden dan wakil presiden. Beti menegaskan pihaknya secara terbuka menyampaikan ke publik dan berupaya memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap. Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com. Terima kasih telah menonton!